Di Itali kan Pespa ya standar. Nah di Indonesia dibikin anak-anaknya ekstriman. Seperti kita naik Pespa di jalan itu mempunyai kebanggaan tersendiri bagi kita anak-anak Pespa. Di dalam Pespa ini beda darah, tapi kita menyatu. Satu Pespa sendiri tercedara. Pespa di Indonesia, sekitar semua orang mempunyai skuter atau Vespa. Tapi bagi kumpulan perempuan ini, itu bukan saja cara untuk berjalan-jalan. Ini adalah sebuah hidup dan komunitas. Pespa di Indonesia. Karena emang udah hobi kali ya dari dulu sampai sekarang. Pas ekstrim di SMA mainnya. Karena terlalu biasa naik Pespa yang standar. Jadi ingin menciptakan yang lebih ekstrim, lebih aneh lagi gitu. Pespa yang kelihatan kaya. Tidak membuat serangan kurang, bukan plastik. Pespa yang sangat baik. Kepala yang lebih baik. Pespa yang membuatnya kemungkinan kaya. Pespa yang lebih baik. Pespa yang lebih baik. Pespa yang membuatnya mencoba. The extreme Vespa riders are small groups of people who live their life on the road. But they get together once a year on each major island of Indonesia to swap stories, plan events, and celebrate together. Part of the thrill for these Vespa riders is not only riding a bike they've modified themselves, but exploring the country they live in. We all feel that Indonesia is beautiful. It's just like when we walk to the beach or the mountains, the beach or the mountains that we know, that's what we feel like. That's what we feel like. It's a bit of a fun thing. Ya gitu kan.